8 tahun sudah berlalu tapi ada 3 dari 11 tersangka kasus pembunuhan sadis terhadap VINA dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum terungkap. Bagaimana sebenarnya proses investigasi yang dilakukan oleh polisi? Apakah sudah sesuai, sudah terukur dan juga profesional? Ya, kami akan berkomunikasi pemirsa, berdialog dengan Pak Sugeng Tunggu Santoso dari Indonesia Police Watch. Halo, selamat sore Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon di-unmute zoom-nya. Halo Pak Sugeng. Halo. Halo. Ya, Pak Sugeng. Wah, ini ini. Halo. Ya, Pak Sugeng bisa mendengar suara kami. Baik, kedengaran Pak Sugeng. Pak Sugeng, terkesan sulit sekali untuk mengamankan 3 orang pelaku yang diduga mereka ini terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap VINA dan juga kekasihnya. Kalau menurut Anda, kenapa sih sulit banget untuk menangkap 3 orang ini, Pak Sugeng? Oh, tidak sulit buat polisi menangkap ini menurut saya ya. Kalau dari informasi tadi kan sudah ada identifikasi nama, usia, dan alamat rumah. Itu sudah akurat berarti ya. Kalau sebelumnya kan saya tidak tahu nih. Itu sudah akurat, tinggal ditangkap. Nah, menjejaki keberadaan mereka ini menjadi tugasnya polisi ya. Ini kan baru terungkap lagi menjadi perhatian setelah fenomena difilmkan. Saya mau sampaikan bahwa keluarga korban ini dikatakan lebih beruntung ya. Lebih beruntung dibandingkan dengan mungkin banyak korban-korban yang ketidakadilan, yang kemudian tidak sama sekali belum terungkap kasusnya. Ini kan sudah ada 8 orang yang ditindak ya, tinggal 3 orang. Ini bisa terjadi menjadi perhatian karena fenomena dibuatnya film seperti kasus Jessica ya. Kasus Jessica dari aspek lain, dari aspek Jessica sebagai saat ini terpidana ya, sedang membela diri. Kalau ini kan dari sisi korban, keluarga korban. Ada satu kasus sebetulnya menjadi tugas juga Polda Jabar untuk membackup ya pengungkapan kasus yang 4 tahun tidak terungkap. Yaitu mestinya seorang pelajar SMA, perempuan di kota Bogor. Ini tidak terungkap nih sampai sekarang. Pak Sugeng, tapi kalau untuk kasus fina di Cirebon ini Pak, 8 tahun. Bapak tadi yang kami tangkap ya Pak ya, menyederhanakan. Ini mudah kalau bisa polisi nangkap ya sekarang ditangkap. Lalu indikasi hambatannya apa Pak? Indikasinya karena 8 tahun enggak diurus. Menjadi kemudian perhatian polisi setelah film tersebut diberedar. Sehingga terpaksa mau tidak mau polisi harus merespon. Ini kan fenomena no viral, no justice terulang kembali. Kalau tidak diviralkan tidak menjadi perhatian. Kenapa sih Pak tidak diurus Pak? Apakah ngerasa sudah cukup? Sudah ada 11 tersangka, 8 tersangka, sudah berhasil ditangkap, dan 3 lagi ya sudah lah begitu dibiarkan saja. Apa sih sebetulnya alasan-alasan membuat kasus ini tidak terurus Pak, kalau menurut Bapak? Ya karena ini korban dan juga pelaku bukan siapa-siapa ya. Kalau tadi dikatakan ini anak polisi segala macam kan itu belum terkonfirmasi ya. Pelaku ini saya lihat orang tuanya orang biasa saja ya. Yang kedua kasusnya sudah diungkap dan diputus 8 orang itu dengan pidana. Yang ketiga para tersangka, terduga pelaku yang 3 orang ini juga orang biasa-biasa saja. Ya tidak high profile sehingga mungkin tidak perlu menjadi perhatian sejak 8 tahun yang lalu. Sekarang menjadi perhatian setelah difilmkan. Ini akan bisa ditangkap. Karena identifikasinya sudah mengarah cukup jelas tadi ya. Artinya orangnya ada, kemudian proses penyidikannya sudah pernah dilakukan, mereka terlibat. Dan tempat tinggal terakhirnya ada. Berarti orangnya ini ada, tinggal menjejaki keberadaan mereka di mana. Ini bisa ditangkap nih. Tadi saya diwawancang oleh media lain, saya bilang ini bisa menguap. Ya ternyata sudah lebih detail keterangan saat ini. Gimana? Pak Sugeng, tapi efektif tidak pernyataan polisi yang mengatakan bahwa para tersangka harus menyerahkan diri. Jika tidak kami akan melakukan tindakan tegas. Itu kan sebagai satu pernyataan standar yang harus diucapkan, ya disampaikan, ya. Dengan himbawan, memang seperti itu. Menghimbau untuk mereka menyerahkan diri, ya. Menghimbau. Kemudian kedua, kalau pernyataan tegas, apa maksudnya? Ditebak atau ditangkap, ya. Kalau ditangkap kan bukan tegas. Itu memang proses. Itu berlebihan di tindak tegas. Anda jejaki dulu keberadaan mereka di mana. Tindakan tegas dan terukur itu apabila tersangkanya sudah terdeteksi, diketahui membawa senjata yang membahayakan, ya. Ini posisinya saja belum tahu di mana. Kalau menangkap itu bukan tindakan tegas itu. Itu adalah prosedural dan memang harus ditangkap. Seperti itu, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Kita berharap agar ketiga orang buronan pembunuh Vina ini bisa segera tertangkap oleh aparat berwajib. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati.